Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat mengungkap kasus penjualan serta produksi sandal dan perlengkapan pakaian motor dengan menggunakan merek palsu. Kasus produksi dan penjualan barang dengan pemalsuan merek merupakan salah satu tindak pidana lantaran melanggar pasal tentang HKI ataupun merek. Direkturat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap dua kasus pembuatan serta penjualan barang yang menggunakan merek palsu demi meraih keuntungan besar di dua wilayah berbeda di Jawa Barat. Untuk kasus pertama, polisi berhasil mengungkap produksi serta penjualan sandal dengan pemalsuan merek sandal outdoor ternama. Dalam kasus ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sejumlah bahan baku pembuat sandal, mesin jahit, serta molding atau mesin pres pencetak alas atau sol sandal dengan menggunakan merek palsu. Sementara itu, untuk kasus kedua, polisi berhasil mengungkap penjualan perlengkapan berkendara sepeda motor palsu dengan menggunakan merek ternama asal Amerika. Ini memproduksi, memproduksi, membuat, membuat, membiarkan, membiarkan. Sementara kalau hariannya bisa, ini juga membuat barang yang tidak kersiwi dan bukan nasi minat. Sehingga kita perkenalkan pasal yang berbeda. Untuk pelaku, kasus sangat hebat, kita akan berbeda di sini, kemudian kita membuat, kemudian datang, kemudian dua, ini kita perkenalkan pasal dengan kacaman, ini dimatapun. Sementara itu yang berbeda, yang lebih jauh, karena yang dua, barang yang kita kasih, ini berbeda kacaman, seratus bulan, kalau kita perkenalkan pasal yang berbeda, polisi pun masih mengembangkan kasus produksi dan penjualan sejumlah barang dengan menggunakan merek palsu. Kasus pemalsuan merek ini melanggar pasal tentang HKI dan merek dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan denda minimal enam juta rupiah.